Intro Wow, jauh sekali ya Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku bakal bikin Get ready with me Plus jawabin asumsi-asumsi kalian tentang aku Yang udah aku tanyain di instagram story aku Kemaren-kemarin Chat upnya berbeda dari biasanya Biar lebih fresh Biar gak bosen juga kalian kalo background aku putih doang Jadi kalo misalkan perasaran Stay tune terus Oke guys, jadi ini aku udah siapin makeup-makeup aku Yang biasanya aku pake kalo misalnya aku mau pergi keluar rumah Tapi bukan yang formal Jadi yang lebih kayak daily Sebenernya nothing new sih Cuma daripada kita ngobrol doang Enakan kita sambil makeup-makeupan kan Aku gak usah nyebutin makeup-makeupnya Nanti aku bakal tulis aja di description box Biar lebih cepat Oke, ini sekarang aku sambil baca-bacain Asumsi-asumsi dari kalian Tinggi banget, Kak Enggak guys, aku gak setinggi itu Aku tingginya masih kayak standar, rata-rata Ini aku tuh 160-163 Pokoknya dia antara itu Mungkin aku kena tinggi banget di foto Karena angle foto aja Aku suka banget kalo otedo tuh fotonya agak dari bawah Jadi katanya kita lebih tinggi dan jenjang Terus asumsi kedua Ini banyak banget yang ngeasumsiin kayak gini Udah kaya dari lahir Tajir melintir Hidupnya enak dari lahir Gak pernah susah Pokoknya yang gitu-gitu banyak banget Aku gak ngerti kenapa kalian Banyak banget yang berasumsi kayak gitu Sedangkan manusia tuh gak ada yang hidupnya Gak pernah susah Pasti semuanya pernah merasakan susah dalam hidup Nih guys ya Aku cerita ya ke kalian ya Sebenernya aku gak pernah cerita kayak gini Aku gak pernah cerita sejujur ini dan seintim ini Tapi yaudah gak apa Aku mau ceritain aja Dan aku udah dapet persetujuan Oke tadi tukang toprak lewat dulu Aku udah dapet persetujuan dari orangtuaku buat cerita Katanya gak apa-apa Jadi guys kedua orangtuaku emang lahir di kehidupan yang lumayan sangat berkecukupan Mama aku sama papaku sama-sama lahir di keluarga yang besar Di keluarga yang hebat Di keluarga yang berada banget Tapi kalo buat aku sendiri sama kedua orangtuaku itu hidupnya cukup aja Jadi gak yang kata orang terajir melintir sampe kayak gak pernah susah tuh kayak enggak Jadi mama aku ini sembilan bersaudara Papa aku itu delapan bersaudara Aku suka kebalik-balik deh Mama aku ini emang dididik sama yang aku Mamanya mamaku Buat orangnya tuh rajin dan kayak struggling Walaupun hidupnya enak tapi tetep harus kuat dan tough gitu Cuman papa aku itu dimanja banget sama orangtuanya Sama kakek nenek aku Karena dia anak cowok pertama di keluarga Batak Jadi kayak penerus nama pertama di keluarga Batak Karena papa aku Batak Jadi dia super dimanja banget Yang membuat pas mama sama papa aku udah menikah Punya kehidupan terus punya aku Mama aku dulunya kerja terus begitu nikah berhenti kerja Terus papa aku doang yang kerja Cuman pas waktu itu tahun 1998 krisis moneter Kantor papa aku tutup Jadi gak punya kerjaan dan berusaha buat bangkit berkali-kali dengan membuka bisnis baru Tapi kayak gagal terus Sampai akhirnya papa aku tuh nyerah dan jatuh sakit Dan sakitnya tuh sebenernya sampai sekarang Tapi aku gak perlu ngasih tau ya sakitnya apa Jadi begitu kantornya tutup dan bisnisnya gak berhasil-berhasil Papa aku tuh nyerah Mungkin karena itu karena kebiasaan dimanja sama kakek nenek aku pas masih kecilnya Apa-apa serba dikasih Serba gak usaha Jadi begitu menerima kegagalan Papa aku tuh kayak kurang tough gitu loh Dan setelah itu yang kerja cuman mamaku Jadi mamaku tuh kayak kerja single parent Mama aku yang kerja sendirian Papa aku gak kerja karena dia sakit Jadi enggak guys Hidup gak semudah itu Hidup siapapun Pasti punya masa-masa sulit Dan namanya seorang ibu kerja sendirian Dia yang kerja Itu gajinya gak seberapa dibanding cowok yang kerja Karena cewek tuh biasanya gajinya lebih kecil daripada cowok Apalagi zaman dulu Mungkin kalau zaman sekarang udah beda kali ya Tapi mamaku tuh hebat banget Dia orangnya super rajin Super tekun Super teliti Jadi jenjang karirnya bagus Dan hebat banget pokoknya Aku dari kecil nih ya Mamaku tuh selalu berangkat pagi Terus pulangnya malem Dan kantornya tuh di Cikarang jauh banget Walaupun rumahku sebenernya di Jakarta Timur Bekasi Gak sejauh kalau misalnya rumahku di Jakarta Tengah Atau Jakarta Barat Cuman tetep aja Perjalanannya jauh dan macet banget Tol Cikarang itu Tapi aku sangat-sangat bangga menjadi anak mamaku Walaupun mungkin pas mamaku masih kerja Kemarin kan sekarang mamaku udah tua banget Jadi udah gak kerja, udah pensiun Jadi walaupun pas waktu kemarin mamaku masih kerja itu Aku emang sama mamaku gak begitu deket Karena sibuk banget kan mamaku Jadi kita gak punya banyak waktu Paling cuma weekend doang Tapi mamaku berhasil mendidik aku jadi cewek yang seperti ini Aku seneng banget sama hasil aku yang sekarang Karena didikan mamaku Walaupun sebenernya mamaku tuh ngedidik aku tuh keras banget Soalnya prinsip mamaku adalah Walaupun aku anak tunggal Mamaku gak mau sama sekali aku jadi anak yang manja Apalagi sampai bisa keulang kejadian Kayak papa aku yang gak struggling dan gampang ngerah Jadi aku dididiknya tegas dan keras banget sama mamaku Dulu aku sering banget nih Kalau misalnya aku gak bisa di suatu pelajaran Kalau misalnya aku gak dikurung Dan mamaku tuh kalau misalnya ngeliat aku ngelakuin salah di tempat umum Aku bakal dimarahin di tempat umum juga Jadi orang-orang ngeliatin tuh mamaku gak peduli Emang sengaja biar bikin keperibadian aku kayak lebih kuat gitu Tapi sebenernya ini aku gak pintar ya Aku ngaku aku gak pintar Karena aku dari dulu tuh berusaha banget Buat selalu ranking 10 besar Itu susah banget Kalian harus tau aku gak pernah ranking 10 besar Dari aku SD sampai aku SMA Aku pernah cuma 2 kali Itu pun SMP Itu kayak juga 10 besar 10 besarnya 10 besar akhir Dan mamaku keras banget Masalah pendidikan Jadi aku tuh harus selalu belajar Selalu belajar Selalu belajar Kalau misalnya aku mau sesuatu nih Boleh minta itu Dan boleh dikasih Kalau aku udah nunjukin prestasi Dan aku tau Aku tuh kayak Kayaknya gue gak bisa deh Gue gak mampu deh Jadi aku dari SD Itu aku udah kerja guys Bukan karena mamaku pelit Buat ngasih aku uang Tapi karena aku ngerasa Aku gak bisa minta mamaku Karena aku gak punya Timbal balik Berupa nilai yang bagus Sama seperti yang aku inginkan Jadi aku dari kecil Pas masih SD Aku tuh udah kerja Aku jualan pop ice pernah Terus jualan alat tulis pernah Terus pas SMP-SMA Jualan pita lah Terus jualan cupcakes Cupcakes itu bisnis aku Yang paling aku suka Dan aku bangga Karena hasilnya banyak banget Dan dari situ Membuka banyak pikiran aku deh Terus abis itu Aku juga pernah jualan voucher Pas kuliah awal Banyak banget Karena sebenernya Aku tuh orangnya banyak mau Dan berambisi Jadi aku kayak Gila itu aku pengen banget Tapi aku gak pernah Mau nyusahin orang Aku gak mau minta mamaku Karena aku juga gak bisa Ngasih dia balik Jadi aku usaha sendiri Gimana caranya aku mendapatkan Barang itu dengan cara yang halal ya Dan untungan sama aku Sama sekali gak keberatan Aku kerja-kerja gitu Sambil sekolah dan kuliah Karena emang gak ngeganggu sih Gak membuat aku nilainya makin jelek Jadi kayak sebenernya Nilainya sama aja Cuma tambahannya adalah Aku punya kerjaan baru Jadi semua yang ada di hidupku tuh I earned it Bukan dengan minta-minta Seperti yang kalian kira Aku anak tunggal Berarti aku anak manja Dan minta-minta Semuanya diwujudkan Dulu nih ya Kalo misalnya saudara-saudara aku Kan selalu ranking kan Saudara-saudara aku tuh pinter-pinter semua Kalo mereka ranking tuh kayak Di satu keluarga besar tuh Sering dikasih hadiah Kalo gak uang Terus dari orang tuanya Masing-masing tuh dikasih PS lah Nintendo DS lah Terus abis itu Game Boy Pokoknya kayak mainan-mainan Dan pada waktunya tuh hits banget Tapi aku enggak Karena aku itu dia Aku gak ranking dan segala macem Terus sedih banget Dan kayak ngerasa Gue pengen banget Tapi yaudah I earned it dengan cara Yang lain Dengan cara mencari duit sendiri Tapi walaupun aku kuliah Atau ke sekolah Sambil kerja Gak berarti mamaku Ngebiarin aku gitu aja Gak nerusin pendidikan aku Dengan baik Mamaku tetep penceng banget Dan tegas banget Masalah pendidikan Jadi aku tuh dulu Lesnya parah banget Pas aku SMP-SMA Itu aku literally Bimbel Terus abis itu les Inggris lah Abis itu private Tiga kali seminggu Banyak banget Pokoknya les-les aku Sampai SMA pun gitu Apalagi pas mau penjurusan Masuk IPAS Sama pas mau kuliah Itu gila banget Pas mau kuliah sih Itu paling the best Capeknya parah banget Aku les bimbel Tiga kali seminggu Private juga Tiga kali seminggu Itu private-nya Dari pagi Sampai Bisa sampe subuh Bisa sampe jam 3 pagi Terus aku juga sempet Ikutan les Yang sampe nginep gitu Kayak camping nginep Sebulan Tapi ya namanya ya Bukan takdir Aku mungkin di PTN Jadi yaudah Aku gak berhasil Masuk PTN Sebenernya aku sedih banget sih Karena sebenernya mamaku Aku gak pernah bilang Kayak Fira kamu harus masuk PTN ya Mamaku sebenernya cita-cita Aku masuk UI kan Karena mamaku sama papaku Dulunya UI Jadi pengennya anaknya UI juga Sebenernya mamaku gak pernah bilang Kamu harus wajib masuk UI Gitu gak pernah Cuma mamaku Kalo ngomong tuh agak nyindir Kayak gini Kan mamaku sama papaku UI Harusnya anaknya UI juga ya Jadi ngomongnya kayak gitu Jadi aku kayak kepikiran banget Akhirnya aku berusaha banget Buat masuk arsitek UI Sampai les yang kayak tadi Usaha yang kayak tadi Tapi gak berhasil-berhasil juga Sampai ngulang Di tahun keduanya juga gak berhasil Yaudah lah bukan takdir Awalnya katanya si mamaku Kayak kecewa gitu Cuma pas aku tunjukin Bahwa aku di BINUS Kampus swasta Ternyata bisa jadi cewek yang baik Dan kesuksesan tuh Gak berdasarkan dari kalian kuliah Dimana Memang tergantung dari dirinya Akhirnya mamaku kebuka Simata terus bilang Kayak ternyata kuliah tuh Gak harus di UI ya Dan kalo kata keluarga Tio Kalo aku masuknya UI Bukan masuk BINUS Aku gak bakal ketemu sama Tio Kayak aku jawabin satu pertanyaan ini Setengah jam sendiri Dih lama banget Intinya guys Aku bukan orang yang Tajir melintir parah Hidup aku banyak rintangannya juga Banyak masalahnya juga Banyak kecobaannya juga Jadi semua orang pasti merasakan Hidup yang naik turun Gak seindah yang selalu Dilihatkan di sosial media Atau di publik Karena ya kali Masa kita ngeliatin sih ke kalian Kalo misalnya Guys aku lagi susah nih Kan enggak kan guys Maksud dari sosial media tuh Kan menunjukkan yang baik-baik aja Dari diri seseorang Tuh buat dicontoh yang baiknya Bukan yang buruknya Oke kita lanjut ke asumsi ketiga Independent woman Aku bisa bilang aku independent woman Mungkin karena aku dididik sama aku Buat Tuh tadi dia Buat mandiri Buat ngelakuin semuanya sendiri Buat jadi anak yang gak manja Jadi dari dulu tuh aku ngelakuin apa-apa sendiri Kemana-mana sendiri Mau apa sendiri Pokoknya semua tuh aku serba sendiri Butuh apa aku sendiri Selanjutnya Suka anak kecil Iya aku suka banget sama anak kecil Karena dari dulu cita-cita aku tuh punya ade Tapi gak dikasih ade Jadi yaudahlah Namanya bukan rezeki aku punya ade Jutek dan galak Ini banyak banget Yang kalian yang asumsiin aku Kalo aku tuh orangnya jutek dan galak Banyak juga ngomong kayak gini Kayaknya Kak Fira tuh katanya jutek dan galak Tapi gak tau ya aslinya baik kali ya Atau ramah kali ya Aku gak ngerti kalian tuh bisa Menjudge aku jutek dan galak itu Karena apa? Apa karena aku kalo foto di Instagram Selalu fierce? Atau karena ada yang salah Kehadangan aku yang lain? Please kalian komen di bawah Karena aku pengen tau banget Kalo misalnya aku ternyata gak nyadar Kalo aku katain jutek dan galak Aku bakal usahain banget Aku buat gak katakan kayak gitu Karena aku selalu usaha banget Buat senyum dan ramah Dan ketawa kalo in real life Cuman kalo di sosial media Mungkin katanya beda Kalo marah kayaknya serem Sebenernya bener sih Kalo temen-temen aku sendiri Kalo ngeliat aku bete Pasti udah pernah Cuman kalo bener-bener ngeliat aku Yang marah banget Itu kayaknya yang pernah lain Cuman orang rumah sama Tio doang Dan itu kalo aku marah banget Orang-orang yang ngeliat aku marah Pasti pada kicep semuanya Kalo jadi ibu Aku bakal jadi ibu yang strict itu Enggak Aku gak bakal kayak gitu Sampai Steph sama Nadia Juga pernah bilang Kayaknya aku kalo jadi orang tua Bakal jadi orang tua yang nyantai Karena aku nyantai banget Malah aku pengen punya anak Anaknya itu jadi sahabat aku Jadi kayak sama-sama nyantai sahabatan aja Nah kayaknya yang bakal strict Dan banyak aturan Kayaknya Tio Karena Tio bilang Nanti kalo punya anak Aku bakal strict Dan aku bakal ngatur anaknya Supaya gini-gini-gini Jadi we'll see lah ya guys Orangnya bersih banget ya Gak mau kotor Kalo bersih bangetnya Bisa dibilang gitu Cuman sebenernya Gak sebersih banget Itu juga sih Intinya aku selalu berusaha Kitaraku tuh selalu bersih Yang ada di kelingkungan aku Selalu bersih Dan kalo gak mau kotor Itu salah Aku sebenernya gimana ya Emang aku suka jijian nih Misalnya kayak Ada something yang kotor Ih kotor banget ya Cuman kalo emang Aku harus kesitu Atau aku harus melakukan sesuatu disitu Harus berinteraksi sama kotor itu Ya aku gak apa-apa gitu Aku bakal melakukan Dan ntar aku tinggal bersih-bersih Cuman yang aku gak mau adalah Aku gak mau pulang ke tempat yang kotor Jadi aku bakal selalu berusaha Kamarku, rumahku, mobilku Pokoknya tempat aku pulang Itu tempat yang nyaman buat aku Jadi bersih Nyaman Wangi Itu kayaknya semua orang pengennya kayak gitu kan Jadi bukan berarti aku bersih banget Dan jadinya jijian Gak mau pegang kotor sama sekali ya Kalo misalnya aku jijian Pasti aku gak bakal tuh bersih-bersih rumah Selanjutnya Gak manja Bisa dibilang seperti itu Oh iya pokoknya Jadi apa yang aku omongin di asumsi ini Juga bukan berdasarkan yang aku rasakan ya Tapi aku juga ini berdengar Apa yang temen-temen Saudara dan keluarga aku lihat Ya aku gak manja Karena mungkin itu dia Tadi mama aku ngeridik aku Sangat ras Dan buat jadi cewek yang gak manja Buat jadi cewek yang gak bergantung sama orang Dan bisa apa-apa sendiri Bisa ngelakuin semuanya sendiri Super friendly dan easy going banget Anaknya tipe-tipe yang temen-tipe Yang temen-tipe nyantai gitu Pacarannya juga nyantai Kalo super friendly sih Aku gak tau ya Bantung orang ngeliat aku Se friendly apa akunya Cuman aku selalu banget Berusaha buat friendly sama orang Karena menurut aku Kalo orang yang ramah itu Udah pastinya enak banget Buat diajak ngobrol Maka itu aku berusaha Buat aku juga pengen jadi orang yang ramah Terus tipe-tipe temenan Sama pacarannya juga nyantai Iya aku gak suka neko-neko Gak suka yang terlalu banyak Yang eo Rame banget orangnya Jadi aku tuh bukan orang Yang bikin suasana tuh jadi kayak Heboh Karena aku ngelucu Atau karena aku ngelawak gitu Enggak Karena aku orangnya gak jago ngelawak Aku agak jayus ya Kalo kata temen-temen aku tuh Aku jayus Cuman mungkin yang bikin aku rame adalah Aku tuh kalo ngomong toa banget Kalo ngomong kenceng banget Dan cepet banget Terus kalo ketawa tuh Aku gak bisa ditahan Aku bisa ketawa Udah lu kayak Ha 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 Yang malu-maluin banget Aku gak mengontrol ketawa dan ngomong aku Jadi itu mungkin yang bikin aku rame Ambisius In a good way pastinya Dan selalu punya target Ya itu bener banget Tentunya itu Sifatnya Capricorn ya Ambisius ya Cuman in a good way Aku gak ambisius yang kayak jadi Kayak disenetron-senetron Yang ambisius yang jadi kayak Gue harus mendapatkan itu semua Dengan cara apapun Dengan cara jelek pun Gitu enggak ya guys ya Aku selalu punya target Apa yang aku targetkan Juga bukan hal yang jelek Hal yang baik dalam hidup aku Dunia maupun akherat Dan aku belajar banget Tadinya nih Kalo misalnya aku gak dapetin Apa yang aku mau Misalnya dulu nih Aku setengah mati Gila-gilaan Buat masuk UI Pas aku gak masuk Itu aku sedih banget Aku stress banget Bener-bener awal kuliah Itu aku diem banget Gak mau berkomunikasi Sama anak-anak kuliahku Karena aku masih ngerasa Gue tuh pengennya di UI Gitu Itu palaku drop banget Tapi aku belajar Buat bangkit Dan berpikiran Bahwa ambisi itu bagus Buat pengen dapetin sesuatu Tapi kalo ternyata Emang bukan jalannya Buat kita dapetin Apa yang kita ambisikan Ini jangan Jangan jadi stress Jangan jadi drop Jangan jadi kayak Kalang kabut Karena itu berarti Emang bukan takdir kita Udah gitu aja mikirnya Cuman tetep usaha Jangan langsung nyerah Kenapa suka banget Ini sebenernya bukan Nah sumber segini nanya ya Kenapa suka nge-gym Padahal badannya wangsing Oke ini aku jelasin aja sekalian Aku itu nge-gym Bukan mau ngurusin badan aku lagi Aku udah ngerasa Badan aku kurus banget Cengkering banget Malah aku tuh nge-gym Buat ngegedein badan Dengan cara aku ngenaikin Masa otot aku Terus aku juga nge-gym tuh Biar aku lebih sehat Lebih fit Badannya lebih bagus Lebih ada lekukannya Lebih gak rata Pek Kayak triplek doang Mungkin ada orang yang suka Dibilang Ih lo kurus banget Yang orang yang sangat kurus banget Karena gak mau sekurus itu Bakal merasa orang yang ngomong Ih kurus banget Mungkin kayak kalian ngomong Ke seseorang yang Ih gendut banget Badannya dikritik tuh Intinya gak enak Suka panikan Iya bener banget Aku kalo panik tuh parah Bisa bener-bener Mukanya pucat yang Bukanya udah kayak Stress sendiri Terus bisa kayak ngedumeng sendiri Itu sebenernya agak keturunan mamaku sih Mamaku tuh kalo panikan Parah banget Tapi sama Tio Aku belajar bahwa Kalo panikan Jangan makin panik Malah ntar gak ketemu Jalan ke luarnya Jadi akhirnya aku berusaha Kalo panikan Stay cool Kayak Oh iya Pidah mah Tidak Tidak Vira itu gampang mellow Sebenernya enggak sih Aku gak pake mascara deh Males Enggak sih Aku gak gampang mellow orangnya Biasanya aku mellow tuh Kalo lagi PMS Aku kalo lagi PMS tuh Moodnya parah banget Tapi kalo lagi gak PMS Aku gak Gak mood swing kayak gitu Gak gampang mellow Introvert Sebenernya aku gak tau sih Aku bisa bilang introvert Atau ekstrovert Atau Apa tuh yang Yang dua-duanya Aku lupa Karena aku orang yang seneng kayak komunikasi sama orang Seneng berbicara sama orang Cuman ada beberapa titik dimana Aku males banget buat komunikasi dan berinteraksi sama orang Itu biasanya lebih kalo misalnya aku lagi PMS Itu aku kayak mager banget Organize banget Apakah OCD juga? Organize banget? Iya Cuman gak se-organize yang segitunya sih Intinya aku tuh suka sesuatu yang simetris Terus aku suka semua tuh pada tempatnya Aku suka hal yang rapih Aku suka yang keliatannya tuh enak di mata Katanya tersusun Karena nyaman gitu loh Aku lebih kayak pengen lingkungan aku tuh nyaman Nyamannya mungkin kalo aku dengan cara keliatannya rapih dan bersih Tomboy Bener sih sebenernya sebenernya bener gak bener sih Karena dulu pas aku masih kecil Aku tuh hitungannya tomboy tapi suka warna pink Gayanya tuh tomboy Kelakuinya tomboy laki banget Jalannya ngomongnya tuh semua kayak laki Kalo sekarang jalan ngomong perilaku itu aku masih kayak laki banget Cuman aku suka makeup Dan kadang-kadang aku pake baju yang girly Tapi tuh juga kadang banget lebih sering Gayanya lebih sporty sih Jadi gak se-tomboy itu juga Tapi gak girly juga Gampang bergaul Kayak yang tadi aku bilang sih Aku berusaha selalu bisa bergaul dengan siapapun Dan berusaha buat selalu berinteraksi sama orang Senang dan suka nyoba hal baru Ya itu aku bener banget Aku selalu penasaran sama hal baru Yang positif Aku pengen banget keliling dunia Tuh karena aku pengen ngeliat semua yang ada di dunia ini rasanya Aku pengen nyobain semua kegiatan Semua mainan Semua skill Aku tuh pengen banget punya skill yang banyak Aku pengen banget jadi cewek yang multi-talenta sebenernya Jadi aku berusaha selalu buat nyobain Kegiatan-kegiatan banyak hal Biar aku tau apa sih sebenernya kebisaan aku dan skill aku Pemikirannya dewasa tapi pelupa Pemikiran dewasa Aku gak tau ya aku pemikirannya dewasa apa enggak ya Itu aku selalu ke temen-temen aku ya Cuman kalo aku ngerasanya sih Aku ngerasa pemikiran aku cukup dewasa Ya sidannya seumur aku lah Dan kalo buat pelupanya itu Bener banget Aku raya gampang banget lupa Aku short term memory parah Banyak saudara aku yang bilang Aku gampang pelupa Semenjak aku kecelakaan Karena dulu aku pernah kecelakaan guys Jadi di kepala aku sih ada benjolan gede banget Karena dulu aku pernah ketabrak motor Dan mental 3 meter Terus aku gagal otak Dan juga pendarahan Aku masuk masakit sebulan Jadi semenjak itu Kalo misalnya aku gampang gak lupa Sudara aku selalu ngeledekinnya Pastinya gara-gara-gara kecelakaan Ceweknya tegas dan gak menye-menye Iya aku tegas Cuman gak berarti aku kaku Yang gak bisa diajak bercanda gitu Enggak Aku tegas dalam hal-hal yang penting dan serius Dan kalo gak menye-menye Itu bener sih Aku gak Gak suka yang menye-menye Kecuali kalo bercanda sama Tio ya Itu beda ya Itu kayak inside joke aja Gak bisa temenan sama orang manja Ini bener sih Sebenernya bukan gak bisa temenan sama orang gak manja Aku tuh gak suka sama orang yang repot Yang rempong Yang ribet Ini bukan berarti aku kayak menjauhkan dia dari hidup gue Yang enggak ya Cuman aku kayak Risih gitu loh Menilai orang bukan dari fisik Bener Aku tuh kalo misalnya ngeliat orang nih ya Di jalan Terus aku ngeliat dia Berbicara sama orang lain Atau ngelakuin sesuatu sama orang lain Terus aku ngeliat dia ngelakuin hal Atau bicara hal yang baik banget Misalnya ramah banget Ngomong terima kasih Ngomong tolong Nyapah Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Pokoknya hal-hal kecil Hal-hal yang gak penting Tapi dia ngelakuin itu ke orang lain Terus aku langsung ngeliat Wah nih orang pasti nih orangnya baik Aku ngeliat orang dari apa yang orang ngelakuin Bukan dari fisik orang itu sih Apik sama barangnya Mungkin karena aku tadi itu dia ya Organize gitu Jadi aku tau barang aku ada di mana Aku tau kalo barang aku gak ada di tempatnya Sebenernya kayak gak penting sih Tapi Ya maaf ya guys Royal Royal disini tuh yang aku tangkep tuh Royal kepada Pada orang yang sekeliling kita ya Maksudnya ringan tangan kan Aku nih ya Kalo misalnya udah sayang sama orang Siapapun Mau keluarga aku Sahabat aku Sama pacar aku Kalo aku udah sayang sama mereka Aku tipikal orang yang Malu do everything for you Dan aku tuh kalo udah punya orang yang aku anggap sahabat Itu bakal aku sayang banget Kayak kemana aja Aku pasti bakal inget mereka Dan kayak Ih ini kan mereka suka Pasti aku bakal berusaha buat beliin Terus bakal berusaha buat ngeraktir Bukan karena aku punya duit Kadang aku gak punya duit juga Tapi aku sering banget Tetep berusaha kayak Pengen menyenangkan orang gitu loh Karena tuh happy banget bawaannya sumpah Suka ngatur Kalo suka ngaturnya dalam konteksnya Ngatur barang Terus ngatur jadwal Ngatur kehidupan aku Ntar gimana ke depannya Itu bener Cuma kalo buat ngatur orang sih Aku gak Aku gak pernah ngatur Tio Dia harus kayak gimana Aku gak pernah ngatur dia jam pulangnya Dia gak boleh kesini Dia gak boleh main sama ini Dia gak boleh ngapain Itu aku gak pernah ngatur orang yang kayak gitu Gampang ketawa Iya bener banget Lucu gak lucu aku ketawa Karena bukan karena lucu Tapi aku kalo misalnya ketawa tuh ngerasa kayak Bisa menghargai dia aja sih Orang yang melawan bicara aku Orang yang gak tegaan Iya bener banget Aku gak tegaan Apalagi sama Orang-orang yang lanjut usia Lansia Kakek nene-nene gitu Udah aku gak bisa Ya Allah gak bisa gue gak bisa Simple gak mau ribet Anaknya bener Aku gak suka yang ribet-ribet Kalo bisa dibuat simple Kenapa harus dibikin ribet Kayak quotes yang ada di Mama Mia 2 Semuanya tuh simple Kalo kamu buat simple Anjah Segitu bukan deh Cerewet Ya itu bener banget Aku cerewet banget Mungkin karena aku ngerasa Aku sendirian di rumah Gak punya kakak adek Jadi di rumah aku tuh Gak banyak temen bicara Jadi kalo sekalinya keluar Ketemu temen Ketemu sahabat Ketemu pacar Itu aku banyak pengen ngobrol terus Piki Pikinya ini dalam hal apa dulu Kalo pikinya dalam hal makanan Bener Suka makan Ya bener Aku suka makan Tapi piki Aku tuh bentar-bentar makan Kayak harus selalu diisi gitu perutnya Tapi aku makan ya itu lagi Gak bisa nyembunyiin muka Kalo lagi bete Enggak sih Aku malah jago banget Kayaknya nyembunyiin muka Kalo lagi bete Karena aku gak suka nunjukin Muka bete aku ke orang lain Karena menurut aku itu gak sopan Gak begitu suka makan yang pedas Tergantung dulu pedasnya apa Kalo pedasnya cabai Cabai rawit Apalagi itu Aku suka banget Tapi kalo misalnya Pedasnya kayak Buatan Atau yang kayak sambal-sambal Buatan gitu Aku gak suka Centil Cewe banget deh Aku malah Merasa diri aku tuh Kurang cewe banget Dan aku tuh kayak Kurang centil Karena temen aku nih yang cewek Mereka tuh kayak Selalu punya perlengkapan Di tasnya tuh kayak bedak Maskara Alis segala macem Bentar-bentar Tacap Bentar-bentar Ngaca segala macem Beresin rambut Atau apa Tapi aku tuh Enggak Emang kalo misalnya ada kaca Aku nengok Aku ngeliat gitu Tapi aku sering banget Kalo misalnya kayak gitu Aku gak ngeberesin Aku biasa aja Ya nyantai aja Apalagi kalo misalnya Aku pergi cuman ke mal doang Muka gue udah gak ada lip tintnya Muka gue udah kata pucat Rambut gue udah acak agul Aku kayak yaudah Bodo amat Tapi kalo misalnya Kita abis itu mau ketemu Orang baru Mau ketemu Mau meeting Mau apa Ya pasti aku harus gentil sih Kalo engga Katanya kayak gak Turus gak sih Sebagai sesama anak tunggal Aku berasumsi Kak Fira pengen punya anak banyak Maunya kalo beli barang Itu pake uang sendiri Bener banget Kalo misalnya aku bisa pake uang sendiri Kenapa aku harus minta orang lain Aku udah gak pernah minta uang Sama aku dari aku kuliah Kalo misalnya udah ngerasain Punya uang sendiri Udah punya usaha sendiri Pernah kerja sendiri Ya hidup sendiri Kalo minta uang atau belanja Bukan pake uang sendiri Itu kayak malu gitu Gak tau kenapa Jadi semenjak masuk kuliah Aku udah kayak gak pernah minta uang sama mamaku Bahkan ya aku punya satu Barang yang aku pengen banget Dan Tio pernah ngomong Satu hari nanti bakal aku beliin ya Gue bilang sama dia Gue gak mau lo beliin Dia kan suka surprise Aku bilang Kalo kamu sampe surprisein aku pake barang itu Aku bakal kesal banget Karena kalo misalnya Emang aku sepengin itu Aku bakal beli itu sendiri Pake uang aku sendiri Jadi bukan pikirnya dia Selalu excited Walaupun itu small things Itu bener banget Aku gampang buat excited Sumpah Bahkan kalo misalnya excited Aku tuh bisa bikin aku terharu Ngeliat suatu hal yang kayak Menarik hatian aku banget Aku bisa kayak Waaah Terus aku tuh tau Terharu Gak jelas banget gue Sering banget Aku diketawain sama Tio gara-gara gitu Kalo ngomong belibet Plus cepet banget Iya bener Aku kalo ngomong cepet banget Aku juga gak ngerti sih Kenapa aku ngomong cepet Dan kapan awalnya Aku bisa ngomong cepet banget Dan belibet Aku lupa banget Cuman emang Iya aku ngomong cepet banget Aku kayak suka gemes gitu Kalo ada orang ngomongnya lama banget Apalagi Tio nih aku ada di cerita tuh lama Bahwa aku tuh suka gemes Aku sukanya tuh ngomong cepet Dan saking cepetnya aku Jadi suka belibet Gak sinkron gitu loh Emang mulutnya Emang otaknya juga gak sinkron Banyak banget kalian yang suka ngomong Kak Fira tuh pronounsnya jelek banget ya Inggrisnya Gini loh guys Pronouns Indonesia aku aja jelek banget Gimana bahasa lain Oh sudah selesai Wow kayaknya ini sejam deh Maaf ya kalo lama Jadi dengerin curhatan-curhatan gak jelas aku Semoga dengan video ini Kalian jadi lebih mengenal aku Kalo kalian suka video aku hari ini Jangan lupa like, subscribe Dan juga share video-video aku Ke temen-temen kalian semua See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax